Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah 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 Itulah berteman dengan teman yang baik. Jenengan temannya milih orang yang rajin sholat. Kalau jenengan milih berteman dengan orang yang rajin sholat, muga-muga jenengan ketularan rajin sholat. Enggaknya orang ketularan rajin sholat minimal ketika ada apa-apa anak sweeping misalnya sekang polisi. Anak sweeping sekang polisi. Jenengan sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Ikut apa? Ke sweeping. Ikut tergaruk. Maka yang akan ditanya, ini kancangnya siapa? Ini kancangnya imam masjid An-Nur. Oh ya kayaknya Taurat. Gimana? Walaupun dia tidak sholat. Walaupun orang sholat. Tapi karena berteman dengan teman-teman yang baik, akhirnya ketularan baiknya. Atau minimal dia mendapatkan bau wanginya tadi. Ibu-ibu misalnya. Terteman dengan teman yang Masya Allah rajin gak? Rajin. Lama-lama insya Allah akan terbawa ikut gak bau? Ikut ngaji. Kalau seandainya kok belum mau ngaji juga. Paling tidak ibu yang teman jenengan ngaji itu paling tidak dia akan cerita mau pengajiannya isinya kayak kie, kayak kie, kayak kie. Niku kan ketularan. Walaupun dia tidak ikut ngaji, akan tetapi mendapatkan ilmu dari teman yang ikut ngaji. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk mencari teman yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau milih sekolah jangan asal milih. Tidak sedikit diantara anak-anak kita ketika masuk ke sekolahan ditanya. Le, kenapa kamu milih nganah? Milih nganah kenapa alasannya? Akeh? Akeh? Kancane. Kancane pada nganah kabeh. Melu nganah. Ini namanya memilih sekolah tidak jelas alasannya apa. Maka orang yang beriman ketika memilihkan sekolah buat anaknya bukan sekedar memilihkan tempat belajar tapi juga memilihkan siapa yang akan belajar di situ. Kancang-kancane siapa? Maka orang yang beriman dia akan memprioritaskan sekolah yang pelajaran agamanya lebih banyak daripada pelajaran umumnya. Teng Pundi, Niko. Teng Pundi. Gaya Teng Pondok. Nek buat yang Teng Pondok gaya minimal Teng Sanawiyah. Minimal Teng Aliyah. Minimal Teng Ibtida Eiyah. Sekolah Islam terpadu. SD IT, SMP IT, SMA IT. Syukur-syukur Teng. Teng Pundi, Bang. Teng Pondok. Kenapa ketika kita masukkan anak kita ke Pondok minimal dia ketemu sama orang-orang anak-anak sing sholat. Sing pada ngaji. Tapi kalau misalnya kita masukkan ke sekolah umum sudah pelajaran agamanya kurpirah. Pinten? Loro. Dua jam dalam seminggu. Padahal seminggu pinten jam. Tidak ada guru umumnya orang-orang ini. Sehari pinten? Sehari? Tujuh apa delapan? Delapan. Delapan jam ping? Kok ping itu? Ping enam. Bulu ping enam pinten? Aku matematik aneh man dan kepriwe ya. Bulu ping enam pinten? Empat puluh delapan. Empat puluh delapan Loro. Loro banding empat pulapan. Berarti berapa persen itu? Seditik persen. Pelajaran agama aku lorong. Dari berapa tadi? Empat pulapan. Kalau di pondok di sekolah yang berbasis agama insya Allah pelajaran agamanya lebih banyak daripada sekitar dua. Saya nangis. Prihatin. Ketika ngisi di sebuah SMP di salah satu SMP kepala sekolahnya bilang sama saya Ustaz saya pernah melakukan survei kecil-kecilan kepada murid-murid saya. Siapa di antara kalian yang tadi pagi subuhan? Siapa di antara kalian yang tadi pagi subuhan? Ternyata Ustaz yang angkat tangan. Dari siswa-siswa yang saya tanya itu tidak lebih dari dua persen. Binten? Sisanya berarti binten? Sembilan puluh delapan persen ora subuhan. Berapa persen mau? Sembilan puluh delapan persen ora sholat. Apa kira-kira kita tega anak kita ini kita pilihkan teman-teman yang gak pernah sholat? Dimana tanggung jawab kita dihadapan Allah SWT? Kalau seandainya anak kita kita masukkan ke pesantren minimal subuhan lah digugah. orang kita orang kita gugah nganggu 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 cidup tapi kan bangun sholat ke masjid orang kita boleh sholat kalau ngantuk ngantuk jadi masalah teman itu bukan masalah yang ringan ini masalah besar makanya Nabi SAW mengumpamakan memilih teman yang baik seperti berteman dengan penjual minyak uang ada pun teman yang tidak baik diumpamakan oleh Nabi SAW dengan tukang pandai besi tukang 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 las tukang tukang las mirip-mirip kata Nabi SAW wanafikhul kiri ada pun tukang pandai besi imma'an yuhriqofiyya baka kalau kita dekat-dekat sama pandai besi maka efeknya yang paling parah baju kita akan kebakar 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 percikan apinya jadi pandai besi itu kan pegawai ini notok ini apa besi taktok 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 ketika ditotoki tadi akan keluar apinya ketika kita duduk dekat-dekat dengan orang tersebut ada api yang terlempar ke baju kita keluar-keluar baju kita belum aku jagungi orang perek-perek usat aku jagungi sing dan ato alhamdulillah metu sekang konok lambinnya orang bolong tapi 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 nabi nabi s.a.s. mengatakan kalau seandainya bajumu tidak bolong minimal kamu keluar dari tempat itu ambu sangit begitulah teman yang tidak baik berteman dengan orang yang kerjaannya mabok berteman dengan teman yang kerjaannya judi sabendina medange wedang wedang jiyu lama-lama nyijibi sedidik itu apa-apa sedidik itu apa-apa haram gue enak sedidik orang apa-apa enak rasanya lo jere lo aku enak tahu jajal apa apa-apa sedidik orang apa-apa sedidik orang apa kok akhirnya temenan gue nyijibi apa sedidik ini pahit gue pahit orang biasa baik esok jajal man gue sih pahit sedidik akhirnya minum bukan hanya satu seruput bukan hanya satu seruput tapi besoknya dua seruput tiga seruput enak sebotol enak telung botol Ustaz Alhamdulillah saya enggak enggak tergoda saya duduk disitu enggak tergoda judi enggak tergoda minum-minuman oh kayak gue ya ketika ada satol PP menggarung ada operasi miras operasi perampasan atau penggarukan miras jenengan sedang duduk disitu kira-kira ikut tergaruk atau tidak i aku ramelu-melu kok aku jago dengan kene lawis ajak ngomong usad kan warang murung dengan penjara kan ditakoni dibuktikan ternyata kita dilepaskan iya tapi kan lepas dari penjara kan jadi mantan mantan apa mantan nabi orang ketang sedinarong dina bagaimana imezenya oh ketauti penjara padahal gak ngapa-ngapain itulah efek buruknya berteman dengan teman yang tidak baik berteman akrab dengan orang yang gak pernah sholat ketika kita duduk-duduk sama dia tau-tau dikumendangkan adhan Allahuakbar Allahuakbar dengan izin sama dia maka aku harap tanggung lah lagi enak-enak apa ngobrol kau disit nembi adhan urung komat biasanya adhan kalau komat mandan suwe bareng wis komat wah di lama ini biasanya suratannya dawa ke imam akhirnya rasidah atau berangkat tapi telat besoknya terulang lagi besoknya terulang lagi lama-lama meninggalkan sholat gara-gara apa gara-gara kancah si ngorap makanya bapak ibu yang kami hormati salah satu hal yang sangat diperintahkan di dalam agama kita adalah memilih teman yang baik serta menghindari teman yang tidak baik bukan hanya tidak baik akhlaknya bukan hanya tidak baik perilakunya bukan hanya tidak baik tutur katanya termasuk juga tidak baik akidahnya itu lebih berbahaya lagi berteman kok dengan teman yang hobi merdukun ngesuk suwe-sue ketularan mari dukun berteman dengan orang yang akidahnya rusak itu akan mempengaruhi akidah kita ma'udzubillah min zalik paman nabi kita muhammad sallallahu wali wasallam yang membela habis-habisan dakwah beliau sallallahu wali wasallam tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman sinton abu talib kenapa kok beliau yang sedemikian rupa membela habis-habisan nabi kita muhammad sallallahu melindungi nyawa nabi kita sallallahu sampai-sampai ketika beliau wafat dan di tahun itu juga wafat istri beliau yang saat beliau cintai sinton khadijah radiyallahu anha para ahli sejarah mengatakan bahwa tahun itu adalah amul huzni tahun belah sungkawa tahun kesedihan nabi sallallahu sedih sekali dengan meninggalnya paman beliau dan salah satu yang membuat beliau sedih adalah karena paman beliau meninggal bukan dalam keadaan beriman kepada Allah padahal nabi kita sallallahu tidak kurang-kurang untuk ngajak pamannya beriman akan tetapi karena pengaruh teman-teman yang tidak baik sinton abu jahal ketika nabi sallallahu mengunjungi pamannya dalam keadaan sakaratul maut nabi sallallahu mengatakan ya'am kun la ilaha illallah wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah dengan kalimat ini wahai paman aku bisa bantu nanti kamu dihadapan Allah aku bisa berikan syafaatku kepadamu wahai pamanku yang penting kamu mau mengucapkan apa la ilaha illallah sudah mau terucap kalimat tersebut ternyata di samping kirinya konton sinton abu jahal cs abu jahal dan teman 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 begitu akan mengucapkan kalimat itu teman yang tidak baik ini langsung mengatakan kepada abu talib sejak kapan kamu mulai membenci ajaran nenek moyang mu sendiri abdul mutalib dibangkitkan fanatisme kepada ajaran nenek moyang dan abu talib ini orang kepenakan riku bahayanya riku riku sing uduneng tempat nek riku sing tempat ape kemudian nabi kita muhammad s.a.w. mengajak lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha ilallah wahai paman ucapkan la ilaha ilallah sudah mau mengucapkan abu jahal kembali memprovokasi paman nabi s.a.w. abu talib dengan mengatakan apakah kamu mulai benci dengan ajaran nenek moyangmu terus terjadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri dalam keadaan sakaratul maut nafasnya tinggal satu dua satu dua satu dua akhirnya ternyata kalimat yang terakhir diucapkan oleh abu talib aku tetap setia dengan ajaran nenek moyangku abdul muttalib alias meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah gara-gara apa teman bisa sampai su'ul khatima rasul rasulullah s.a.s. sedih nama batin batin sedih malih sedih wal akhirnya akhirnya beliau s.a.w. memohon kepada Allah agar Abu Talib pamannya mendapatkan keringanan siksaan oleh Allah dikabulkan permohonan dari nabinya Muhammad s.a.w. ya pamanmu Abu Talib diringankan siksaannya apa siksaannya ditaruh oleh Allah s.w.t di permukaannya neraka jadi neraka itu wanten permukaan wanten ngisore wanten ngisore jadi neraka itu bertingkat tingkat tingkat-tingkatnya orang mengdur tapi mengisor semakin blesek awalnya Abu Talib di neraka yang bawah sendiri kemudian karena Nabi s.a.w. memohon kepada Allah akhirnya diringankan ditaruh di yang paling permukaan neraka jadi katos panci padanya panci anasin ngisore dewek anasin ngdur dewek Abu Talib ditaruh di atas seperti apa siksaannya dibakar di bawah kedua telapak kakinya api yang mengakibatkan otak memendidih sampai kapan khalidina fiha selama lama itu gara-gara apa pancah singorah benar makanya jangan pernah meremehkan masalah ini dengan siapa kita berteman seseorang itu tergantung bagaimana temannya nek temennya apik ya muga-muga ketularan apik nek temennya apik ya biasa nek ketularan apik itu bukan hanya di dunia di akhirat berteman berteman dengan teman yang baik itu menguntungkan di dunia dan menguntungkan di akhirat wow kita baru membahas tentang keuntungan di dunia sekarang kita bahas keuntungan di akhirat teman yang baik keuntungannya di akhirat itu bisa membantu kita memberikan syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith yang diruwaya kalimah muslim nabi kita sallallahu wa sallam bersabda hatta iza khalasal mu'minuna minan nar ketika orang-orang yang beriman selamat dari neraka orang-orang yang beriman yang imannya bagus tauhidnya kuat ketika dia berjalan di atas jembatan yang terbentang di atas neraka menuju kemana menuju ke surga mereka selamat lewat jembatan tersebut akhirnya masuk surga ketika mereka selamat dari neraka sudah masuk surga orang-orang orang-orang yang beriman ketika mereka sudah masuk surga mereka sangat perhatian dengan teman-temannya yang masuk ke neraka ketika kemudian 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 ngaji kemudian kemudian shalat bareng cuma shalatnya kadang-kadang bolung kadang-kadang bolung apa? bolung-bolung bolung-bolung berarti lebih sering Orang yang beriman Yang sudah masuk ke surga Dia akan memikirkan teman-temannya Yang masuk ke neraka Mereka bertata Teman-teman kami dahulu Yang sekarang di neraka Mereka dulu puasa bersama dengan kami Sholat bersama kami Haji bersama kami Loh sih keberi Sholat kau melepuh Neraka Haji kau melepuh Neraka Puasa kau melepuh Neraka Berarti ngesuk Berarti ngesuk Rasa sholat baik kayak gue Bukan Ini orang sholat Tapi maksiatnya jalan terus Estek Estek MJ Sholat terus Masih aja lah Sholatnya mempeng Ngerasan ini Mempeng Puasannya rajin Gorohnya Rajin Kajin Kajin Kapang Kaping Mereka medit Apa anak Kaji medit Apa anak kaji medit Apa anak kaji medit Kata Berarti ini kaji plus Kaji plus 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 medit Zakat gak dia keluar Hajinnya ingge Tapi zakatnya Maka ada orang-orang Yang seperti itu Ya sholat Ya puasa Ya haji Tapi karena dia Banyak melakukan Perbuatan dosa Dan ternyata ketika Ditimbang Dosa Nelui Akeh Sholatnya pinglima Sehari Maksiatnya Keren teman Kurs 10 Kita ini ya Kalau mau ngitung Dosa kita Sedihnya Nanti akan Ditimbang pada hari Kiamat Orang yang Amal solehnya Lebih berat Daripada dosa-dosanya Maka dia akan Dimasukkan ke dalam Sur Ketika ditimbang Ternyata dosanya Lebih banyak Daripada amal solehnya Tempat kembalinya Tau gak Kalian apa itu Neraka yang Sangat panas Berarti Beribun Ngenjang tesi sholat Nampak Maksiat Kuasa Kuasa Kacin Nen duwe-duwe Tapi tinggalkan Maksiat Kalau terjurus Maksiat Segera Tau Orang yang Beriman yang Masuk ke surga Kelangan Dia kan caku Mien sekeloter Dengan di Dengan orang Nama Dia mien Barang-barang Buka puasa Dengan masjid Anu Dengan orang Keton Ternyata Temannya itu Masuk kemana Ke neraka Maka orang Yang beriman Ini berkata Kepada Allah Rabbana Wahai Rabb kami Itu saudara Kami Dulu sholat Bersama kami Puasa Bersama kami Haji Bersama kami Faiu Kalulahum Maka Kemudian Dikatakan Kepada Orang-orang Yang beriman Itu Akhriju Menaroftahum Keluarkan Orang-orang Yang kalian Kenal Masya Kuih Lu manfaat Kuih Kanca Sing Apik Sing Bener Orang tersebut Yang tadi Saya katakan Sudah masuk Surga Masih kepikiran Saudara-saudaranya Teman-temannya Dia cari Teman-temannya Di neraka Keluarga Dengan Syafaat Gue sing Jenangannya Syafaat Ya Uwis lah Nekanya gue Nyong Simpenting Kembul Baik Kalau kanca Simapik Apik Walaupun Orang Salat Ya Salah Manding Jangan Sampai Kita Terima Dati Kerikil Bok Regannya Kayak Beras Yang penting Kembuli Kalau Beras Kerikil Walaupun Regannya Kayak Beras Nek Wis Melebu Masuk Kemulut Kletus Dileg Ke porak Ya Dibuang Bok Kerikil Masa Dileg Ya Dilepe Kerikil Walaupun Regannya Kayak Beras Jadi Ajak Terima Jadi Kerikil Baik Gue Maksud Ya Ketika Diayak Juga Bakalan Apa Buang Orang Ketika Kerikil Regannya Pada Kalau Beras Ajak Terima Jadi Kerikil Baik Naikkan Kelas Kita Naik Kelas Ya Orang Langsung Jati Beras Premium Jadi Beras Apa Raskin Jadi Raskin Proses Proses Menjadi Ini ada Tanya jawabnya Enggak Panitia Tanya jawabnya Panitia Ini Nih Si Pantan 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 Berarti tinggal Seperapa jam Ini kan sudah Jam berapa Sebelah Seperapat Enggak Seperapa jam Cukup Tanya jawab Cukup Enggak Ya sudah Selesai pengajian Kita Intinya Apa Intinya Kerikil Intinya Pilih Teman Yang Baik Jangan Berteman Dengan Teman Yang Tidak Baik Karena Teman Yang Baik Akan Merugikan Di Dunia Dan Akhirat Niku Niku Inti Pengajian Kita Pada Kesempatan Kali ini Judule Antara Beras Dan Kerikil Niku 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 Judule Silahkan Kalau ada yang mau bertanya Bisa disampaikan Pertanyaannya Monggo Untuk yang Apakah Apakah Kalau Mengajari Anak Dengan Memberikan Contoh-contoh Orang yang Tidak Baik Itu masuk Ghibah Bonda Dan Tempat Masuk Yang Menjadikan Saya Bambu Terima kasih Apakah Ketika Kita Ngajari Anak Kita Kasih Contoh Orang-orang Yang Tidak Baik Apakah Itu Termasuk Ghibah Ghibah Niku Napa Ngerasain Pertama Kalau Bisa Kita Tidak Sebutkan Nama Kalau Bisa Kita Tidak Sebutkan Nama Itu Lebih Aman Lebih Aman Oke Aja Tayah Pak Anu Jadi Cukup Kita Katakan Jangan Seperti Orang Yang Tidak Baik Yang Suka Mencuri Kenapa Karena Khawatirnya Buk Kebablasan Walaupun Ada Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Ghibah Itu Diperbolehkan Dalam Beberapa Kasus Kata Imam Nawi Ada Enam Kasus Salah Satunya Salah Satunya Ketika Tujuannya Memberikan Naseh Naseh Ketika Memberikan Naseh Kalau Tujuannya Itu Eh Aku Nyerug Tulung Kepak Anu Ketone Tah Kayak Kayak Rajin Tapi Jani Si Wong Kayak 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 Tulung Ya Dinaseh Dinaseh Nasehati Nah Kalau Niatnya Untuk Itu Maka Tidak Apa Apa Tapi Tetap Kalau Bisa Dihindarkan Itu Lebih Baik Nyari Amannya Nyari Amannya Lagipula Dikhawatirkan Orang Itu Sudah Tobat Bien Pancen Kerjanya Nyolong Nyolong Ayam Tapi Siki Wis Orang Nyolong Ayam Kur Nyolong Sandal Atau Dia Sudah Tidak Nyolong Lagi Sudah Khawatirnya Kalau Kita Sebut Dia Seperti Itu Akhirnya Anak Kita Kadang-kadang Kan Ceplos Ceplos Bagaimana Bien Nyolong Ayam Akhirnya Dia Malu Bahkan Naudzubillah Mindalik Malah Bisa Jadi Dia Mengulang Lagi Kesalahan Yang Lama Karena Diungkit Seperti Makanya Saya Katakan Tetap Lebih Amannya Tidak Usah Disebutkan Nama Cukup Kita Sebutkan Sifat Saja Tanpa Mengarah Kepada Nama Tapi Kalau Menyebutkan Sifat Pun Jangan Terlalu Spesifik Kalau Terlalu Spesifik Nanti Orang Yang Diajak Ngomong Akhirnya Paham Terlalu Spesifik Maksudnya Kayak Tukang Nyolong Rambutnya Kayak Gie Kelambinnya Biasanya Kayak Gie Aku Nyebut Nama Kau Tapi Orang Langsung Paham Karena Terlalu Spesifik Intinya Lebih Aman Tidak Usah Sebut G Monggo Ada yang Lain Masih Dibuka Kesempatan Oleh Ustaz Assalamualaikum Ini Luar Tema Ustaz Mohon maaf Sebentar lagi Kita akan Korban Kemudian Tentang Pembagian Daging Untuk Menyembelah Sudah jelas Ulangkali Tidak Boleh Dari Daging Yang Kita Potong Tapi Untuk Panitia Katakanlah Panitia 50 orang Satu masjid Itu kan Banyak Ketika kita Membayar mereka Dengan Uang Itu kan Terlalu Biat Kemudian Daging Yang kita Berikan Tidak Sama Dengan Masyarakat Umum Sehingga Kita Lebihkan Sebagai Ya Hadiah Atau Ada Kelebihan Rebut Atakanlah Penghantian Kepada Orang Yang Bekerja Itu Bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Panitia Itu Kerjanya Itu Sosial Apa Bisnis Sosial Bagaimana Sosial Jadi Begini Dari Awal Kita Harus Paham Bahwa Yang Namanya Kepanitiaan Itu Sebenarnya Identik Dengan Sosial Berbeda Dengan Non Sewu Jagal Kalau Jagal Itu kan Memang Komersial Profesinya Seperti Kalau Panitia Kan Pengen Oli Pahala Maka Ini Yang Sebenarnya Perlu Dijelaskan Dari Awal Kepada Para Panitia Seandainya Mereka Akan Diberi Sesuatu Lebih Amannya Orang Orang Yang Kurban Itu Dikenakan Cas Cas Biaya Itu Lebih Aman Jadi Kalau Misalnya Dia Kurban Kambing Ya Dicas Misalnya Berapa Minden Seratus Seratus Lima puluh Ribu Mungkin Dia akan Mengatakan Aku Kurban Bayar Manu Ya Misalnya Sebelet Dewek Baik Dari Kambang Jenengan Itu Jangan Merasa Nyongwis Kurban Anda Berjasa Orang Lain Juga Berjasa Kepada Jenengan Karena Kurban Jenengan Di Di Rumah Taken Gitu Ini Lebih Aman Jadi Kita Kena Kancas Kepada Mereka Yang Berkorban Nah Uang Itulah Yang Nanti Buat Macem-macem Salah Satunya Buat Kalau Jagalnya Jelas Dikasih Kecuali Kalau Jagalnya Jagal Sosial Apa Wanten Wanten Tapi Ya Rakeh Atau Panitia Kalau Memang Ternyata Kita Perhatikan Panitia Tahun Ngarep Kapok Ya Dikasih Dari Uang Itu Termasuk Dari Uang Itu Nanti Buat Makan Siang Belikan Apa Belikan Rames Bagaimana Kalau Misalnya Dagingnya Dilebihkan Niatnya Hadiah Niatnya Apa Hadiah Tapi Apa Ya Karena Kira-kira Pahami Hadiah Saya Pikir Orang Yang Merima Itu Pahami Upah Sehingga Agak Repos Maka Yang Lebih Aman Adalah Tadi Saya Katakan Dikenakan Apa Chas 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 Itulah Nanti Yang Buat Kalau Ada Yang Mau Dikasih Dikasih Ada Yang lain Terima kasih Maaf Ini Ini Mungkin Yang Pertama Dalam Menyambung Tadi Pertanyaan Kalau kami Belum Jelas Tadi Yang Disebutkan Adalah Panitia Perkerjaan Sosial Tapi Kan Panitia Ini Hanya Beberapa Orang Katakanlah Kalau Satu Mejid Panitia Hanya Empat Atau Lima Orang Dan Panitia Itu Melibatkan Masyarakat Orang Banyak Itu Seperti itu Jadi Yang Tadi Sampaikan Tentang Masalah Hadiah Itu Kira-kira Itu Bagaimana Jalan Keluarnya Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Masih Tentang Pembinaan Keluarga Kadang-kadang Kita Selaku Orang Tua Kadang-kadang Melihat Keluarga Itu Tidak Mentolor Tegel Kadang-kadang Kita Memberikan Satu Hadiah Agar Keluarga Itu Bisa Berprestasi Ataupun Meningkat Dalam Hal Ibadah Apakah Itu Dibenarkan Dalam Sarai Terima Kasih Panitia Intinya Cuma Lima Sing Rewangi Wong Satus Duh Gue Mulane Kalau Kita Kasih Daging Entong Panitia Panitianya Dapat Daging Tidak Apa-apa Tapi Kenapa Mesti Di Lebihkan Dapat Dapat Bukan Berarti Panitia Bagi Daging Tapi Awak Ke Pebagian Mereka Dapat Juga Cuma Sama Dengan Yang Lain Mereka Dapat Kalau Mau Dilebihkan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Mendingan Pakai Kas Uang Yang Diberikan Oleh Sahih Kurban Yang Kedua Boleh Nggak Kita Ngasih Duit Kepada Orang Lain Dengan Tujuan Supaya Orang Lain Itu Mau Beribadah Kepada Allah Boleh Rasulullah S.W. Praktikan Itu Dalam Sebuah Hadith Yang Diriwayat Oleh Muslim Bahwa Nabi S.W. Ata Safwan Abna Umayyah Mi'atan Minal Ibir Nabi S.W. Pernah Ngasih Kepada Seorang Namanya Safwan Bin Umayyah Ketika Beliau Masih Mushrik Dikasih Seratus Ekor Ontah Ben Melebu Islam Bintan Seratus Ekor Ontah Padahal Ontah Sapi Bintan Sapi 20 juta Padahal 20 juta Satus Ekor Berarti Bintan Rong Milyar Orang Melebu Islam Cebuli Orang Melebu Gak Masuk Islam Sudah Dikasih Berapa Seratus Ekor Ditambahi Sama Nabi Seratus Bintan Milyar Patang Milyar Urung Melebu Islam Ditambahi Maning Sama Nabi Seratus Lagi Pintan Milyar 6 Milyar 6 B Melebu Islam Boleh Menggunakan Harta Sebagai Sarana Untuk Mengajak Orang Masuk Islam Atau Beragama Dengan Baik Itu Namanya Al-Mu'allaf Adikulu Muhum Mu'allaf Mu'allaf Itulah Orang Yang Didekati Dengan Harta Atau Yang Semisalnya Dengan Tujuan Supaya Dia Mau Masuk Islam Atau Mau Ngaji Yang Baik Niatnya Niatnya Orang Tulus Niatnya Nung Golet Apa Golet Duit Awalnya Seperti Itu Tapi Dengan Perjananya Waktu Mudah Mudahan Karena Sering Ngaji Sering Mendengarkan Nasehat Mudah Mudahan Lama Lama Niatnya Menjadi Eh Dan Itulah Yang Dialami Oleh Sebagian Komusimin Di zaman Nabi Niatnya Awalnya Ingin Mendapatkan Dunia Harta Dunia Setelah Ngaji 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 Lama Lama Dunia Itu Tidak Ada Harga Memang Itu Semuanya Butuh Pro Proses Mungko Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Saya Tanyakan Seperti Yang Ustaz Bilang Di awal Itu Bagaimana Mendidik Anak Itu Mau Ikut Sholat Jubuh Berjamaah Kedua Orang Tuanya Itu Yang Saya Alami Bagaimana Sekeras Apakah Kita Mengajari Anak Atau Dengan Kekerasan Atau Paksa Atau Bagaimana Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Satu Mulai Sekarang Wong Tuhan Sudah Wong Tuhan Memejid Alhamdulillah Yang kedua Ikuti Apa yang Diajarkan oleh Nabi S.A.W. Hadith Sering kita Dengar Perintahkan Anak Kalian Untuk Solat Usia Tujuh Tahun Ketika Umur Sepuluh Tahun Belum Mau Solat Pukul Berarti Berapa Tahun Tujuh Sampai Sepuluh Berapa Tahun Tiga Tahun Selama Tiga Tahun Kita Disuruh Oleh Nabi S.A.W. Untuk Mengajak Anak Kita Solat Dengan Cara Yang Halus Tidak Pakai Pukulan Tiga Tahun Mari Kita Hitung Tiga Tahun Ping Pira Sedina Pira Lima Ping Telung Atus Wida Pintan Aja Ngomong Oke Ya Dia Ayo Lima Ping Telung Atus Wida Berapa Seribu Lapan Ratus Ini benar Loh Ini lagi direkam Loh Kau salah Seribu Lapan Ratus Benar Seribu Lapan Ratus Kali Tiga Berapa Lima Ribu Empat Ratus Saya Tanya Sekarang Sama Para Orang Tua Jenengan Sudah Ngajak Anak Jenengan Konsolat Ping Lima Ngewu Patang Atus Sampu Nopo Derek Nekue Mergane Orang Glemsolat Unggal Dinah Dan Tidak Boleh Pakai Kekerasan Tiga Tahun Le Solat Ngo Duhur Maning Le Solat Asar Le Solat Tidak Ada Pukulan Tidak Ada Cubitan Tidak Ada Jewer Menjewer Telung Tahun Ini Kalau kita Praktikan Betul Apa Kata Nabi Sallallahu Wali Wasallam Insyaallah Usia Sepuluh Tahun Anak Tidak Perlu Pakai Kekerasan Lagi Insyaallah Memang Mendidik Anak Itu Butuh Ketelat Tena Setelah Ketelat Danan Mulanya Sing pertama Ketelat Danan Yang nomor Dua Ketelat Tena Sing nomor Tiga Duma Rabbi Jalni Mukimass Salati Wa Min Durriyati Rabbana Watakabbal Dua Kenapa Lepas Singapal Ya Rabbi Jalni Ya Allah Jadikanlah Aku Mukimass Salati Orang Yang Mau Menegakkan So Wa Min Durriyati Dan Keturunanku Ya Allah Rabbana Watakabbal Doa Ya Allah Kabulkanlah Doaku Ini Diceritakan Ada Seorang Bapak Yang Mengeluhkan Anaknya Sulit Sekali Untuk Solat Dia Konsultasi Dengan Seorang Ustaz Maka Kata Kata Ustaz Pak Jadikanlah Sejadikanlah Doa Atau Belum Sudah Pimpilah Yang Seemute Berarti Kan Orang Temenan Boleh Tunggu Coba Pak Sekarang Jadikanlah Jangan Pernah Kutus Untuk Membaca Doa Mukimass Salati Komindur Riyati Rabbana Watakabbal Subhan Masya Allah Aneh Bin Acaib Baru Berapa Hari Orang Tua Berdoa Seperti Ini Boca Makan Masjid Disit Sedulkan Bapak Kadang-kadang Kita Lupa Bahwa Hati Anak Kita Itu Bukan Di Tangan Kita Hati Anak Kita Itu Di Tangan Allah Inna Kulubal Ibadi Baina Asbu'ini Min Asabi Rahmani Yukallibu Hakai Fasha Hati Manusia Semuanya Itu Diantara Dua Jari Allah Allah Yang Akan Membolak Balikan Hati Manusia Semuanya Apakah Allah Mampu Untuk Merubah Anak Kita Dalam Satu Detik Mampu Atau Tidak Mampu Masalah Minta Atau Tidak Sama Allah Itu Yang Jadi Masalah Kalau Kita Minta Serius Atau Enggak Mintanya Berapa Kali Kita Minta Dalam Sehari Berarti Intinya Pintan Wau Tiga Lima Nomor Suga Ketelak Danan Nomor Kali Ketelak Tenan Nomor Tiga Dungan Pertanyaan Terakhir Desebelah Sini Oke Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang Perlu Kami Pertanyakan Adalah Kalau Tidak Salah Kita Sering Ngaji Bahwa Kita Dilarang Solat Menghadap Kuburan Tapi Kenyataannya Setelah Kita Solat Di Masjidil Nabalim Disana Ada Kuburan Nabi 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 Para Sahabat Bagaimana Menurut Pendapat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih atas Pertanyaannya Pertama kita harus Paham Sejarah Harus Paham Sejarah Jas Merah Kata Bungkak Jangan Lupakan Sejarah Nabi S.A.W. itu Dimakamkan Dimana Di Madinah Tepatnya Di rumah Atau Di masjid Di rumah Atau Di masjid Di rumah Di kamarnya Aisyah Saat itu Rumah Nabi Sahasara Menempel Dengan Masjid Menempel Dengan Masjid Nabi S.A.W. dimakamkan Di rumah Bukan di masjid Dengan Berjalannya Waktu Masjid Nabawi Tidak Menampung Jamaah Karena Semakin Tahun Semakin Bertambah Akhirnya Dilakukan Perluasan Perluasan Dan Selama Dilakukan Perluasan Itu Sekian Abad Tidak Pernah Perluasannya Itu Mengarah Kepada Rumah Nabi S.A.W. Selalu Perluasannya Kalau tidak Ke belakang Ya ke kanan Ya ke depan Tidak Pernah Mengarah Kepada Rumah Nabi S.A.W. Baru Setelah Beberapa Abad Kemudian Ada Salah Satu Penguasa Yang Ada Saat itu Berinisiatif Untuk Melakukan Perluasan Ke arah Rumah Nabi S.A.W. Dan Apa yang Dilakukan Oleh Penguasa Itu Sudah Ditegur Oleh Para Ulama Yang Hidup Saat itu Benar Tapi Wisdi Nasihati Tetap Ngeyel Itu Sejarahnya Seperti itu Jadi Nabi S.A.W. Tidak Pernah Mewasiakan Agar Kuburannya Itu Makam Beliau Dimasukkan Ke Masjid Tidak Pernah Yang Melakukan Orang Lain Yang Itu Hidup Sekian Abad Setelah Nabi S.A.W. Wafat Dan Itu Sudah Ditegur Oleh Para Ustaz Kenapa Kok Sekarang Tidak Dibongkar Saja Kok Bisa Ribut Orang Satu Dunia Ini Masalah Maka Para Ulama Di Zaman Ini Mereka Mengatakan Mengambil Kaedah Darul Mafasidi Muqaddamun Ala Jalbil Masalah Menghindarkan Mafsadah Itu Lebih Didahulukan Daripada Mendatangkan Mas Masalah Maka Para Ulama Mengatakan Ya sudah Terlanjur Dan Mereka Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Membuat Dinding Semampunya Sehingga Orang Yang Sholat Tidak Menghadap Langsung Kemana Ke Makam Nabi Kita Muhammad Sallallahu Adihi Wasallam Jadi Apa Yang Ada Di Madinah Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Dalil Karena Nabi Sallallam Tidak Memerintahkan Itu Yang Melakukan Itu Bukan Nabi Sallallam Tapi Seorang Penguasa Yang Sudah Ditegur Oleh Para Ulama Lagipula Masjid Nabawi Kan Amat Sangat Tua Sekali Kita Bisa Sholat Bukan Disitu Jadi Kalau Misalnya Diumpamakan Masjid Nabawi Itu Seperti Meja Ini Makam Rasul Sallallam Disini Berarti Kita Itu Masih Bisa Sholat Dimana Disini Bisa Disini Bisa Disini Bisa Tanpa Menghadap Kepada Rumah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Marihi Wasallam Ini Supaya Bisa Lebih Luas Lagi Jangkauannya Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kepulangannya Kita Tutup Dengan Membaca Doa Ke Farad Majlis Subhan Subhanat Subhanat Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiru Kata Sangat Kelenta Kelentun Atur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh